Pasal 10 ayat 2 Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau RUU DKJ menyatakan gubernur dan wakil gubernur dapat ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh Presiden dengan memperhatikan usul atau pendapat dari DPRD. Hal tersebut lantas mendapatkan tanggapan dari para calon wakil Presiden atau Cawapres di Pilpres 2024. Cawapres nomor urut 1 yakni Muhaymin Iskandar alias Cahimin berpendapat bahwa RUU DKJ itu berpotensi membahayakan demokrasi Indonesia. Dilansir dari Tribunews.com saat berada di Biren Aceh pada Rabu 6 Desember 2023, Cahimin mengatakan alasan penolakannya adalah karena dalam RUU tersebut ada beberapa pasal yang mengubah sistem pemerintahan di Jakarta. Kemudian mewakili Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB, Cahimin pun menunjukkan penolakannya tentang RUU DKJ ini. Lebih lanjut, saat ditemui di Taman Wiladatika, Jibubur, Jakarta pada Kamis 7 Desember, Cahimin mengatakan bahwa pihaknya menolak total. Terkait dengan pengesahannya, menurut Cahimin peraturan tersebut terlalu dipaksakan. Adapun pria berusia 57 tahun ini menekankan pihaknya akan terus konsisten menolak usulan tersebut. Bahkan Ketua Umum PKB itu kemudian menegaskan sikap fraksinya dalam menolak RUU DKJ. Ia kemudian mengungkapkan alasan fraksi PKB menyetujui pembahasan RUU DKJ, tetapi dengan catatan RUU itu menjadi inisiatif dari DPR. Menurutnya, RUU DKJ menjadi landasan pemerintahan Jakarta, seusai tak lagi menjadi ibu kota negara. Namun baginya yang menjadi masalah adalah pasal yang menghapus pemilihan gubernur melalui pemilihan langsung. Cahimin menegaskan dukungannya agar gubernur Jakarta dapat dipilih langsung oleh warga Jakarta sendiri. Sementara itu, ketika ditanya mengenai RUU DKJ, Cawapres nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka juga melakukan penolakan. Menurutnya, lebih baik apabila gubernur Jakarta dipilih langsung oleh rakyat. Usulan gubernur Jakarta dipilih oleh Presiden dinilai beberapa pihak dapat menguntungkan pihak penguasa. Meski begitu, putra sulung Presiden Jokowi Dodo ini tak merasa pembahasan RUU tersebut menguntungkan siapapun. DKI tidak mempunyai bukti. Jadi, satu-satunya ya, piper murid. Nanti, mas. Oh sudah, praksi sudah menghasilkan sikap. Tidak akan menyetujui kalau tidak pilihan langsung. Jangan lalu, Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.